Dua kali diterjang banjir pada Rabu 13 Januari dan Minggu 17 Januari 2021, jembatan bendosari yang melintang sepanjang 60 meter di atas kalik ripik terancam putus lantaran pondasi jembatan longsor setinggi 6 meter hingga jembatan tidak bisa dilalui lantaran membahayakan pengguna jembatan. Jembatan tersebut sebagai penghubung antara dua kampung, yaitu Kampung Kalialang, Kelurahan Sukorejo, dan Kampung Bendosari, Kelurahan Sadeng. Kedua wilayah tersebut termasuk ke Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Akibat rusaknya jembatan tersebut, warga terpaksa memutar jalan sejauh lebih dari 10 kilometer selama 10 menit. Warga menutup akses jalan itu menggunakan bambu agar tidak dilewati, pasalnya kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan. Dari penuturan warga, kondisi tersebut juga pernah terjadi pada tahun 2017 silam, namun sempat diperbaiki dan tahun ini ambrol lagi. Warga berharap pemerintah dapat membangun bronjong di bagian yang mudah longsor tersebut, atau dinding penahan tanah jembatan. Jika dibiarkan begitu saja, dengan kondisi alam seperti itu, dipastikan kejadian tersebut akan terus terulang. Waktu pertama kejadian itu tanggal 14 Januari, jadi hari Rabu itu hujan lebat di wilayah Numpati ya. Itu air mewap, terus langsung hujan lebat, itu kertakan sudah menurun. Menurun, menurun terlantas tanggal 16 hari Minggu. Kemarin itu parah-parahnya itu hari Minggu itu, tanggal 17, tanggal 17 itu. Jadi itu langsung 16, parah kanan, sebelah kanan dan kirinya itu jebel semua. Dari Semarang Jawa Tengah, Mualim, MTV Jateng, mengabarkan.